Hai semuanya Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Yanti Ahmad Hari ini saya mau masak masakan yang lebih viral ya Yaitu wonton pedas yang rasanya enak banget ya Apalagi itu sampahnya jos banget ya Nanti teman-teman coba di rumah ya Eh bagi teman-teman yang belum pernah subscribe saya Jangan lupa ya subscribe, like dan komen ya Dan juga jangan lupa tekan tombol videonya Dan juga tonton tayangannya sampai habis Semoga tayangan saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua Bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya Saya mengucapkan banyak terima kasih Jangan lupa ya untuk di share ya Nah sekarang saya akan siapkan bahan-bahannya Untuk membuat wonton pedasnya Yang rasanya itu enak, sedap dan mantap Nah hari ini saya akan membuat makanan yang lagi viral ya Yaitu wonton pedas Ini saya sudah siapkan untuk membuat Pangcit dan bumbu pedasnya Nah ini saya sudah siapkan untuk pangsitnya Ini saya siapkan ini ada ayam dada filet ya Yang sudah saya potong-potong Potong-potong kecil karena ini mau di chopper ya Dan ini ada bumbunya ini Ada bawang putih yang sudah saya tumbuk halus Merica bubuk Bumbu penyedap Gula pasir Garam Ini telur Saus tiram Minyak wijen Ini ada tepung tapioca Dan ini ada kulit tangcitnya Nah sekarang saya akan siapkan juga untuk membuat Bumbu pedasnya ya Nah untuk bumbu pedasnya Sambal pedasnya Ini ada cabai merah keriting Dan rawit merah Ini sudah saya rebus terlebih dahulu ya Semuanya ya Nanti saya akan blender ini semua bumbunya Untuk bumbu yang lainnya Bumbu yang lainnya ini ada saus sambal Saya memakainya yang del monte ya Merknya ya Biar Enak rasanya Ini ada saus tomat Ini ada Cabai kering Tapi saya memakainya ini bawang cabai ya Dua sachet yang kecil aja Yang ukuran level 15 Tapi dua sachet kecil aja Dan ini ada bawang putih Yang sudah saya rajang halus Ini gula pasir Saus tiram Kecap manis Ini ada bumbu nyedak Garam Dan ini minyak ya Nah sekarang saya akan membuat dulu Bumbu sambal pedasnya Pertama-tama ini saya akan blender dulu ya Cabai yang sudah saya rebus tadi Nah ini hasil dari blenderannya Panaskan minyak Kesuai ukuran tadi ya Masukkan Irisan dari bawang putih Lalu tumis sampai aromanya harum Setelah aromanya harum Bawang putihnya Lalu masukkan cabai yang sudah saya blender tadi Setelah sambalnya Atau cabainya itu menyusut ya Dan bersatu dengan bawang putihnya Kita masukkan Saus tomat Sambal saus Juga bumbu yang lainnya ya Garam Gula pasir Dan bumbu penyedapnya Lalu nanti aduk Sampai semuanya tercampur merata Lalu masukkan Saus tiram Dan kecap manisnya Terakhir Jangan lupa Bon cabainya dimasukkan ya Lalu aduk Sampai semua tercampur merata Lalu tambahkan air Dan biarkan nanti Sampai airnya menyusut Airnya sudah menyusut Dan minyaknya sudah keluar ya Sudah terpisah dari bumbunya Berarti bumbu sambalnya Atau sambal pedasnya Sudah jadi Sekarang saya akan membuat Pangsitnya ya Ini daging ayam Yang sudah saya potong-potong Saya akan masukkan Kedalam chopper Juga masukkan Bumbu-bumbunya ya Juga masukkan selamat menikmati selamat menikmati minyak wijen, saus tiram dan tepung tapioca lalu aduk sampai semuanya tercampur merata selamat menikmati setelah adonannya jadi sekarang saya akan bikin wonton pangsitnya ya siapkan 1 lembar kulit pangsit lalu masukkan 1 sendok kecil adonan ya di tengah-tengahnya lalu pinggirannya kita berikan air lalu kita lipat 2 ya segitiga pinggir-pinggirannya kita tekan-tekan ya tekan-tekan biar tidak lepas nanti kalau direbus atau digoreng ya setelah semuanya ditekan-tekan pinggirannya lalu nanti ujung sama ujungnya kita tarik ke belakang ditempel lalu dikasih air sedikit ya biar tidak lepas juga selamat menikmati nah ini hasilnya ya jadinya banyak ya saya akan bikin dulu yang sudah jadi ya saya akan bikin yang pangsit rebusnya dan juga pangsit gorengnya didihkan air yang sudah saya kasih minyak sedikit ya lalu masukkan pangsitnya ya nanti biarkan sampai pangsitnya matang ya kalau pangsitnya sudah matang kita angkat dan ditiriskan nah sekarang saya akan bikin yang digorengnya ya panaskan minyak lalu masukkan pangsitnya ya dan goreng sampai matang ya kalau sudah kecoklatan nanti diangkat ya selamat menikmati nah ini untuk penyajiannya ya pangsit rebus dan pangsit gorengnya pertama-tama ini pangsitnya itu kita lumuri dulu semua dengan bumbu wontonnya ya dengan bumbu pedasnya ya sampai semuanya itu tertutupi oleh sambal pedasnya setelah ini pangsit rebusnya sudah dilumuri oleh bumbunya ya saya akan pindahkan satu mangkok lalu toppingnya saya memakai nanti irisan daun bawang dan kulit pangsit yang sudah saya goreng kecil-kecil ya untuk pangsit gorengnya pun sama ya lumuri dengan bumbu pedasnya lalu toppingnya irisan daun bawang dan goreng kulit pangsit selamat menikmati Nah inilah wonton pangsir pedasnya Saya bikin yang rebus dan yang goreng Saya akan coba dulu rasanya ya Nah sekarang saya akan coba dulu makanannya ya Nah ini nih wontonnya ya Mantap banget nih ya Ini saya sudah lumuri pakai bumbunya ya Nanti saya akan coba ya rasanya ya Saya akan coba rasanya ya Rasanya enak banget Enak Anggit gorengnya Sampai mantap ya Bagi teman-teman Penyunggah pedas Wajib banget bikin ini di rumah ya Nanti bikin Wonton yang rasanya itu Enak, sedap, pedas Dan mantap Bagi teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati